Intro Kembali lagi di Stand Up Comedy Show Masih bersama Bapak Basuki Cahayapunama Gubernur DKI Jakarta Kita panggilkan ini calon pemimpin dari kalangan stand up comedian yang berikutnya Kita langsung saja panggilkan Ini dia Mongol Selamat sore semuanya Selamat sore Kalau seandainya saya jadi seorang pemimpin Saya tuh di sekolah bahkan gak pernah jadi ketua kelas Karena selama saya sekolah 7 hari, saya sekolahnya cuma 2 hari Banyakannya madol Banyakannya bolos Pas ujian 8 8 nilainya Kenapa bayar Nah saya punya usul nih buat Eh bukan usul, kalau saya jadi seorang pemimpin di Jakarta Yang paling pertama akan saya lakukan adalah Melakukan sesuatu yang sangat krusial buat pemakaman pak Jakarta udah kosong Udah gak ada buat lahan untuk makam Akhirnya tumpang tindi Bagaimana kalau dia makamnya jangan ditidurin berdiri Jadi makamnya jangan dibeginin Karena soalnya agak panjang, mending berdiri Jadi kalau dia bikin berdiri kayaknya space nya banyak kepake Ya kan Dan kita akan membuat jenazahnya juga agak bahagia Setiap minggu kita ganti gaya Ya kan bisa begini, bisa begini Kan dia berdiri ya kan Bisa Itu bagus Terus yang kedua Buat pemakaman yang paling penting adalah Setiap pemakaman di Jakarta harus diportalin Biar pocongnya gak bisa keluar Karena pocong itu paling takut sama portal Lu bacain ayat apapun percuma Kan dia ditiket ke telinganya Jadi dia gak bisa denger kita ngomong apa Sama kayak suster ngesot Keburu nyampe kita lagi baca-baca dia udah di kaki Bos-bos udah belum Jangan Kalau dibacain bikin kita stres Kita lagi kayak Saya Kristen Doa Tuhan engkau tolong nyampe susternya Bos udah amin belum Nah kan gak enak Gak enak Jadi mending langsung aja eksekusi pake paku payung Gak aja kalau ada suster ngesot Lucunya suster ngesot cuma di rumah sakit loh Gak pernah ke rumah Jadi buat lu yang di rumah Tenang gak usah takut Gak mungkin ada suster ngesot Kasian loh Karena dia dari rumah sakit ke rumah lu jauh Kasian dia gak pake skateboard Dia harus kayak sek-sek Ambil suno tipis Kan kasian Terus yang kedua nih buat Kalau saya jadi pemimpin adalah Saya kan membuat undang-undang untuk orang jelek Karena undang orang jelek di Indonesia ini Gak dilindungi Serius pak Kita kemana-mana itu terbuli Saya ke gereja Ada yang hilang hp Semua langsung ke kita Saya suka sakit hati Serius kadang-kadang saya ngomong Ini gak tau gue artis Serius Desember tahun lalu Minggu kedua Saya ke gereja di Senayan City Lagi nyanyi bener-bener Tau-tau udah hilang handphone Semua satu bangkung Lihatnya Gak selesai ibadah Gue pulang Serius Mau kemana aja Ke mall nih Mau beli Tiap bulan kan ada target Beli perhiasan Duduk di toko mas Ada ibu-ibu dua Pas kita nyampe Ibu-ibunya pindah Kenapa? Karena dia ngeliat muka Jadi bagaimana kalau nanti Gue jadi seorang pemimpin Gue bikin undang-undang Untuk orang jelek Jadi agak enak sedikit Kalau perlu orang jelek Nongkrong satu tempat Karena kalau orang jelek Semua nongkrong satu tempat Enak Gak ada yang bisa dibanggain Sama Sama Karena kalau kita nongkrong Di tempat orang Keren-keren Kita terbuli Minta foto Dikirain sopirnya Jalan yang ganteng di depan Kita belakang Dikirain asistennya Jadi serba salah Jadi kalau nanti Gue jadi undang-undang Jadi Taruh lagi gue jadi presiden Gue bikin undang-undang Serius Buat orang jelek Supaya dia bisa jadi keren Ketiga Yang gue harus bikin Kalau Sekarang adalah sekolah Bagaimana sekarang sekolah Khususnya mulai dari TK Kalau boleh Jangan ada lagu anak kecil Yang gak masuk di akal Banyak lagu anak kecil Di kita tuh Gak masuk di akal Pertama tuh Burung kutilang Kita selalu nyanyi Di pucu pohon Cemara Burung kutilang Berbunyi Bersiul-siul Sepanjang hari Saya pelihara tuh burung Saya belum pernah Burung kutilang Sepanjang hari bersiul Udah begitu Lagunya ngomong trili li 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 gua beli tuh burung sampe meninggal gak bunyi trili li 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 li? seri jadi kalo boleh di sekolah sekolah jangan ada lagu lagu yang kayak begitu kayak menanam jagung sampe segitu dalem ini lu nanam jagung apa nanam jenasa? gak mungkin nanam jagung segitu dalem lu cocok aja dia tumbuh apalagi banyak lagu bintang kecil di langit yang biru sampai sekarang gue belum pernah lihat langit biru adanya siang jadi di sekolah-sekolah tuh kalau boleh lagu-lagu begitu dihilangkan balon kuada lima, gue kemarin nanya ada beberapa orang di salah satu bioskop di Jakarta, berapakah warna pelangi-pelangi ini orang Indonesia jawabnya ada yang enam, ada yang tujuh padahal kan cuma tiga ya kan, pelangi-pelangi alangkah indahnya merah, kuning hijau, cuma tiga warna nah kenapa ada rainbow cake warnanya pink ini kue dari mana bisa jadi warna pink pelangi itu kalau warna pink ada pelangi di matamu yang jomblo terakhir pak kalau saya jadi pemimpin, saya akan melebarkan taman lawang pak supaya kenapa pak kalau perlu jangan ada pohon pak dibikin buang terbuka supaya gak akan ada maksiat disitu pak yang ada cuma pamer kenapa? karena sekarang kalau kita boleh lihat di mal aja KW udah meraja lelah coba lu lihat cowok sixpack badan jalan diteriakin cin dia nengok siapa ini bahaya nih nah ini usul buat pak gubernur besok pak senen apel karyawan di kantor balai kota bapak dari belakang teriak cin lihat siapa yang nengok pak pasti itu karyawannya KW pak soalnya cowok normal gak pake cin coy ya kan? coy dia nengok oh bah si normal ya kan? terus yang paling terakhir pak monas pak pagarnya kalau boleh dibuka aja pak tapi pake setrum jangan ada pagar pagar besi kalaupun besi tetap dipertahankan pake setrum aja pak jadi jika orang lompat meninggal menghadap Tuhan ya kan? ya gak? setuju gak? setuju? yakin lo setuju? ya iyalah lo anak depok yang penting kalau gue jadi orang jadi seorang pemimpin gue bercita-cita Indonesia harus lebih keren dari sekarang men sekian terima kasih saya Mongol pak ini ragu pak saya kalau calon pemimpin kayak gini pak tapi saya bersyukur kok bersyukur pak? kalau udah kayak begini kenapa pak? saya gak berani komentar juga sama ini kenapa? kenapa pak? karena dia melebihi saya melebihi? dan matanya melebihi sipit mata saya cinaan ini berarti ngol cinaan ngol ngol enggak saya bukan sipit pak saya minimalis pak sekarang kita tepuk tangan buat terima kasih bakatnya kan? bakatnya kan? nih pukennya dibawa pulang dari tampak udah kenyataan emang pak oke kita bakalan saksikan lagi stand up komedian masih ada satu lagi dan pak hok nanti sudah janji katanya mau stand up juga katanya di depan kita masih punya satu lagi makanya jari mana-mana tetap di stand up komedi show kita kan kalo udah di apalagi kalo udah di mobil terus di ujung wah digoyang-goyang buah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati